Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh familia Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat ya Amin Sesuai dengan janji kemarin Di video kali ini mau membuat beberapa resep masakan Dengan menggunakan sambal merah dan sambal petir Bismillahirrohmanirrohim Langsung saja disimak Yang pertama yaitu kombinasi antara sambal merah dan sambal petir Untuk ceker dan sayap Masukkan sambal merah dan sambal petir Kemudian tambahkan daun salam, daun jeruk dan batang serai Sedikit kecap manis Garam Dan kaldu jamur Kemudian siap dimasukkan ceker dan sayap Oh iya familia ceker dan sayap ini sudah direbus sebentar Dan kemudian digoreng untuk mengeluarkan aroma lebih sedap Dan tentunya lebih bersih dan mengurangi bau amis Alhamdulillah ceker dan sayap Siap dihidangkan Selanjutnya kita mau tumis-tumis sayur Yang kita mau tumis sayur ini adalah Tumis pakcoy bawang putih Nah ini juga ada tips ya familia Untuk memotong pakcoy Memotongnya begini Ke atas begini Jadi gagangnya itu Tidak terpisah dengan daun Nanti kalau terpisah dengan daun Gagang sendiri, daun sendiri Nanti yang diambil Mesti daun-daunnya saja Untuk merebus pakcoy Kita tambahkan sedikit garam dan minyak ya familia Merebusnya jangan lama-lama ya familia Supaya nanti tampilannya tetap segar Selanjutnya geprek beberapa siung bawang putih Kemudian langsung ditumis ya fam Karena sayur ini tidak pedas Cukup menggunakan dengan sambal merah Seperti biasa ditambahkan garam dan kaldu jamur Masukkan pakcoy Sebentar saja ya familia Diaduk-aduk Dan kemudian Api dimatikan Alhamdulillah Tumis pakcoy bawang putih Sudah siap dihidangkan Sat-sat lagi ya familia Ini sayap yang hanya dicampur dengan sambal merah Untuk anak-anak yang belum bisa pedas Tidak perlu garam dan kaldu jamur lagi ya familia Karena sambal sudah ada rasa Alhamdulillah sudah selesai Selanjutnya Tongkol kuah santan Langsung saja Langsung saja masukkan sambal merah Dan kemudian ditambahkan ada lengkuas Pedas, jahe, jahe, batang serai, daun jeruk dan daun salam Kalau mau pedas Sambal merah bisa diganti dengan sambal petir Atau mau sedang Sambal petir bisa dikombinasi dengan sambal merah Supaya warnanya lebih kuning cantik Kita tambahkan dengan kunyit bubuk ya familia Aduk sebentar Dan kemudian tambahkan santan Seperti biasa Garam dan kaldu jamur saja Kita tidak menggunakan micin Tidak menggunakan penyedap-penyedap rasa lainnya Semuanya sudah masuk bubuk-bumbu Dan kemudian Api dinyalakan Alhamdulillah sudah mendidih Jangan lupa untuk diaduk-aduk Supaya santan tidak pecah Ikan tongkol siap untuk berenang Alhamdulillah Kita aduk sebentar Kemudian bisa ditambahkan bawang goreng Atau daun bawang Daun kemangi juga boleh Tambah sedap ya familia Sepertinya Kami memilih daun bawang saja ya familia Alhamdulillah sudah siap dihidangkan Cukup dengan 2 sambal Sambal merah dan sambal petir Sudah bisa memasak berbagai masakan ya familia Bisa dicoba agar masak bisa lebih praktis dan cepat Bismillahirrahmanirrahim meluruskan ya Dan tekat menyambut bulan yang penuh berkah Terima kasih ya familia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh